hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang cuy kembali lagi dengan Vogue diras guys oke saya kali ini mau share terkait ini jadi kedua ban saya itu pakai tubeless namun tubelessnya itu keduanya ini pakai cair hancur ada cairannya karena saya belum second kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya jadi ini Yamaha second dan saya baru tahu juga kalau ini ada cairannya jadi buat kalau informasinya dari yang kemarin ganti itu dia itu biar kalau bocor halus dia aman jadi kalau selama dia masih baru tidak perlu ditambah cairan kalau dia sudah agak lama biar tahan dan kuat dan kalau ada bocor halus aman dikasih cairan jadi faktanya adalah ketika kalian telat ngisi angin baik kedua depan dan belakang ininya bisa aus bisa aus kemudian enggak bisa mempak karena macet jadi solusinya harus ganti rumah ini jadi kemarin ganti itu kena harga Rp20.000 sama masangnya ini masih ada basah-basahnya ini basah-basah nyongkel jadi buat kawan-kawan saran dari kemarin itu yang ada di Surabaya nanti saya bagi alamatnya dimana jadi di link deskripsi jadi buat kawan-kawan yang pakai tubeless kemudian ada cairannya cuy di dalam di dalam ininya eh jadi harus rutin sering satu minggu sekali itu ini apa namanya ngisi angin cuy jadi ada sirkulasi bergantian udara jadi tetep dia enggak macet jadi saya ingin berbagi ini jadi itu pentil ini secara rutin kita ngisi angin jadi aman jadi eh enggak perlu ganti ban kemarin sempat kepikiran kan ganti ban ini lumayan ya karena ini masih cukup lah masih bisa buat eh berapa bulan ke Surabaya jadi tidak perlu ganti ban juga kalau lumayan mahal juga one tubeless ternyata ya jadi informasi buat kawan-kawan semoga ini bermanfaat kalau pakai tubeless kemudian ada cairannya di dalam ininya informasinya adalah ininya di ini apa namanya eh rutin di isi angin seminggu sekali kurang lebih seperti itu yang bisa saya bagikan terkait otomotif motor berdasarkan pengalaman saya yang enggak tahu motor ya ketahuan karena saya ada kejadian jadi kurang lebih seperti itu jadi eh seperti itu yang bisa saya bagikan buat kawan-kawan semua terkait eh ban tubeless yang pakai cairan oke kurang lebih seperti itu yang bisa saya bagikan buat kawan-kawan semua saya selalu bahagia selalu dan semoga pandemi ini berakhir dan apapun resolusi kalian di tahun 2022 bisa tercapai menjadi orang sukses bahagia dan rejekinya lancar amin amin ya rabbal alamin Oke ketemu lagi dengan video saya sebelumnya berikutnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah selamat menikmati selamat menikmati